Saya mengira saya jauh-jauh disana mau ke Wayang Bebel Itu sudah yang gaib yang menunjukkan jalan Menunjukkan misterinya Pak Kok Pak Sahadi tidak diceritakan tentang ilmu ini Pak? Nggak pernah tanya oleh orang Jawa Nanti orang Jawa itu kalau nggak ditanyain nggak mau Di situ saya menerjata kan mau ditanya Nah gitu Ini paham ini si Kuku Kuku ini akan menerangkan dan jangan jalan jalan raja Tidak boleh untuk perang Mereka harus berhenti disitu Ngejang Ngejang peripun Ngejang juga makan butir nganggup tangan Langsung cobot Sinto, Landep, Ukir, Rantil, Tolu, Gumrek, Wariko, Warikacar, Julung, Susang, Ganungan, Kuningang, Melangkir, Wurkesua, Julungjit, Bahang, Polorot, Meraki, Metamir, Medawang, Mengatau, Mengoye, Menail, Peratokat, Bolo, Uku, Wayang, Klau, Dukul, Atuk, Benung Kakem Swarki Mbah Wasto, Mugi-Mugi Bahagia di alam kelanggenan Sekarang museumnya sudah berkembang Mbah Wasto ini sudah bersih Disini Dan koleksi Kami Koleksi Pawukon Yang dulu pernah Mbah Wasto Lihat Sekarang sudah berkembang banyak Sudah berkembang banyak Disini Sudah banyak sekali Nah ini mengenang dulu Disini Mbah Wasto Sudah Ruangannya sudah tembus ya Disini sudah ada koleksi-koleksi Banyak Mbah Wasto Nah Lanjut tembus lagi disini Ada ruang Perpustakaan Nah ini Mengenang lagi Apa yang dulu dikatakan Mbah Wasto Tentang Pawukon Tentang kalamudeng Nah ini dulu Sahabat Javakwantum ini yang dipegang Mbah Wasto Kami setelah perjumpaan itu Mbah Wasto bilang Ada impen disuruh Untuk berjalan Ke arah Barat Sehingga menemukan wayang beber yang lain Yaitu beliau dengan Bapak Sahadi Menemukan tempat ini Museum Moyang Beber Sekartaji Dan kebetulan juga Putra dari Mbah Wasto Putra dari Mbah Wasto adalah teman kuliah saya Dan Mbah Wasto ini Benar-benar Seorang legend Yang membuat sendiri Kalamudeng Ketika itu Menggunakan Sampai bertapa Topo Poso Ngidang Ngidang Yaitu kalau makan minum Langsung dengan Dimak Pakai mulut Tidak menggunakan tangan Karena agar tangan tetap suci untuk membuat Dan ini dulu yang Dibaca Mbah Wasto Dan Saat setelah kunjungan Mbah Wasto Kesini Bersama dua keluarga besar Itu kami ingin sekali kesana Namun karena beberapa hal Kami belum bisa kesana Dan Tuhan menggariskan lain Mbah Wasto Kini telah tiada Sahabat-sahabat kuantum Mari kita berdoa Bersama Agar Mbah Wasto Diberi kebahagiaan Di surga Bersama Gusti Rahayu 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 Jadi ini 30 hukum Gimana 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 Pak Sinto Landep Ukir Rantil Tolu Gumrek Wariko Warikacan Julung Susang Galungan Kuningang Melangkir Waduh Suha Jelujud Bahang Kululut Merakir Metamir Medram Mengantar Mengoye Menahir Parang Bakat Dolo Uku Wayang Klaw Duk Satu Gunung Hes Pertama Bisa 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 Dibuka Maskernya Sebentar Pak Bisa Dibuka Maskernya Dulu Pernah Membuat Sendiri Pak Pernah tapi kalau buat ini puasa terus gawi oh luar biasa ngijang ngijang peripun ngijang itu makan butir nganggup tangan langsung pecokot kalau makan kandulan langsung di mohon maaf nama lengkap pasto di warto lahir di lahir di anu dukanya silik pelalar peringongbo rongkop gunung gitu kami senang sekali pak kedatangan wah pak sahati kok gak pernah cerita-cerita dulu wah diomong ke ekonomi terus ya pak ya di luar di ekonomi luar biasa banget terus ada lagi yang ingin disampaikan dengan Pak Wukon ini pak oh ini Pak Wukon ini satu muku itu wasi yang disirik siji kalau Sinto itu harinya kemis lagi tidak boleh untuk apa-apa oh gitu berarti benar yang di sebagian informasinya yang ditempelkan disana tadi sebagai informasi ya seperti itu ya pak ya sama itu itu kayak lihat saya lihat itu sama-sama luar biasa sekali pak dari banyak tadi ini yang lengkap oh semua itu bagus luar biasa luar biasa ini untuk terang ini kalau saya jenis ini saya tidak pernah satu satu minggu sudah satu buku oke ini 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 buku ini ini perang ini ini jandian zaman raja tidak boleh untuk perang ini ini penggunaan buku pati oh harus berhenti disitu saya tadi kemarin diceritakan ya di teman-teman ahli penanggalan itu ada satu buku apa dan saat apa itu memang pas pesawat-pesawat terjatuh di Indonesia itu loh kebetulan dari lima pesawat kebelakang itu kok pas tempatnya tanggalnya memang pengaruh ya pak pengaruh nenek moyang kita atau nopo niku pak ini kuasanya nenek moyang kita jadi sebelumnya mengetahui bahwa ada Islam itu kakek moyang kita sudah tahu sudah tahu ini jadi ini lahir sebelum era Islam jauh pak tapi kalau kancing Nabi Muhammad sudah membawa sudah membawa ilmu ini jadi setiap tempat memang mempunyai ilmu-ilmu hebat perbintangan seperti ini namanya jatuhnya kancing Nabi Muhammad itu Mesir kalau di Tanah Jalan kan sudah nanggali joko itu titisannya Nabi Muhammad merinding saya pak itu titisan sembarang berarti tapi itu memang tidak bisa dibicarakan untuk umum ya pak karena berbahaya kalau yang saya juga punya serat daim yang sholatnya bangsawas kita kan setiap detik pak tapi kalau kita upload yang seperti-seperti itu memang agak sensitif ya pak tapi kalau saya ini pribadi ya mas mengikuti jaman jaman dulu ini saya saya ikuti terus pimpinan dari Nabi-Nabi saya ikuti luweh-luweh saiki kan itu turunan dari Allah ini ya dipakai kok pak sahadi tidak diceritakan tentang ilmu ini pak tidak pernah tidak pernah tanya orang jawa itu kalau tidak ditanyakan tidak mau disitu saya menceritakan tanya ini kamu mau ketemu kamu mau ketemu siapa ngira mau ketemu saya saya jauh-jauh disana mau ke wayang beber itu sudah yang gaib yang menunjukkan misteri ya pak atas informasinya tentang kalender kuno yang ada di museum wayang beber sekarang lontar tumurun wayang anu kesenangkali Joko mulai bukannya wayang purwa dipun babar lontar yang rontal babar malih jumateng kertas dati wayang beber tumurun dateng surangkali Joko kabeber yang wajucal dan diringkit purwa luar biasa itu dalam babat apa pak ya babat purwa wayang babat purwa wayang luar biasa maturnun pak ya ya ya